Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ayah dan bunda semua yang berada di rumah? Ketemu lagi dengan bunda Eka dalam kegiatan PCA Podcast Aisyah Melangkah bersama menuju perubahan Ayah dan bunda hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial Karena hari ini topik kita yaitu tentang pentingnya imunisasi polio pada anak usia dini Wah tentu disini kita akan sama-sama mendengar seberapa penting sih imunisasi polio itu Dan juga apakah ada dampaknya Lalu apakah boleh pin polio itu dilakukan secara berulang Mau tahu jawabannya? Kita ngobrol-ngobrol sejenak yuk dengan tamu kita hari ini Yang hari ini tamu kita adalah dari Puskesmas Joharbaru Kita kenalan sama Ibu Dr. Citra Ayuswasti Assalamualaikum Bu Dokter Waalaikumsalam Bunda Ya apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik Bunda Baik terima kasih Bu Dokter sudah menyempatkan diri untuk hadir di PCA podcastnya Aisyah Bu Dokter Jadi kita mau ada beberapa pertanyaan nih Bu Dokter Karena beberapa minggu ini memang kan sedang marak yang namanya pin polio begitu ya Bu Dokter ya Mungkin ayah bunda di rumah ingin mengetahui ini lebih dalam Bu Dokter Sebenarnya apa sih imunisasi polio itu dan apa fungsinya begitu? Silahkan Bu Dokter Oke Pin polio ini, pin itu singkatannya pekan imunisasi nasional ya bunda ya Untuk polio sendiri ini atau poliomielitis ini merupakan suatu infeksi penyakit menular Yang sangat berbahaya disebabkan oleh virus polio Nah virus polio sendiri ini kalau menyerang itu dia menyerang sistem saraf Sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian Oleh karena itu mengapa pentingnya vaksinasi atau imunisasi polio ini ya bunda Salah satunya itu untuk mencegah dari kelumpuhan dan kematiannya Oh begitu, jadi sampai pada ke arah kematian begitu ya bunda Oh begitu, terus bagaimana nanti teknis pelaksanaannya pin polio? Apakah dia suntik atau apa begitu bagaimana? Untuk pin polio ini akan diberikan tetes ya bunda Secara peroral diberikan 2 tetes Akan diberikan 2 kali jarak vaksin dari yang pertama ke yang kedua itu 2 minggu Jadi kita akan ketemu di 2 minggu berikutnya dari vaksinasi pertama untuk mendapatkan 2 tetes kembali Oh begitu, jadi vaksin pertama 2 tetes Nanti selang 2 minggu ada vaksin kedua 2 tetes lagi Betul bunda Terus setelah anak diberi tetes polio itu, ada dampaknya tidak dok? Misalnya anak demam atau keadaan lain-lainnya begitu? Untuk efek samping dari imunisasi polio ini tidak ada bunda Karena sifatnya peroral Syaratnya hanya anak dalam keadaan sehat ya bunda Tidak sedang dalam keadaan demam dan tidak dalam keadaan flu atau diaring Oh begitu, jadi kita harus memastikan dulu pada saat imunisasi itu dilakukan Anak-anak dalam keadaan sehat Iya betul, anak-anak harus dalam keadaan flu ya bunda Nanti tentu ada petugas ya bund yang ukur dan lain-lainnya Iya, akan ada pengecekan suhu dan ada petugas yang akan men-screening juga untuk anaknya Baik, tentunya petugas ini bukan orang sembarangan atau? Petugas yang datang nanti dari puskesmas setempat, dari wilayah sekolah ya bunda Nanti mungkin dari puskesmas kecamatan Pulau Gadung ya bunda Oh begitu, baik Jadi memang orang yang sudah ditunjuk dan yang sudah terlatih Iya, betul Untuk melakukan hal yang demikian ya bunda Iya, betul Ya bu dokter ya Oke Kemudian kemarin ada yang bertanya lagi dok Boleh nggak si pin itu dilakukan berulang? Karena bun anak saya sudah dilakukan bun pada usia 1 tahun atau 2 tahun Bahkan ada yang baru 2 bulan kemarin sudah baru melakukan imunisasi polio Apakah sekarang dia perlu melakukan lagi atau bagaimana? Perlu bunda Jadi untuk pin polio ini sasarannya itu dari usia 0 sampai 7 tahun, 11 bulan, 29 hari Jadi sebelum 8 tahun ya bunda Nah ini boleh diberikan bersamaan dengan vaksinasi yang lain Ataupun rencananya besok mau vaksinasi yang lain itu boleh diberikan Atau sebelumnya habis vaksinasi yang lain boleh juga diberikan bunda Jadi tidak ada dampak sampingnya besar gitu ya dok? Dari arahannya seperti itu tidak ada larangannya bunda Oh begitu Polio itu saya baca sekilas itu menjadi KLB Betul bunda, jadi sebenarnya kita sudah bebas polio ya bunda ya Selama beberapa tahun terakhir kita sudah tidak ada kasus polio lagi Namun kemungkinan besar karena dampak dari efek pandemi kemarin beberapa tahun ini Vaksinasi menjadi cakupannya turun Mungkin efek dari pandemi tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, posyandu tidak ada Sehingga cakupan vaksinasinya berkurang Itulah mengapa kemudian muncul kasus baru Nah mengapa diadakan pin polio ini salah satunya itu bunda Oh begitu ya, jadi memang sudah mau wabah dan anak-anak Indonesia sudah banyak yang terjangkit polio Ya sudah ada kasusnya Maka buat orang tua wajib ya dari pemerintah untuk ikut dalam pin polio ini Nah ya bunda wajib tuh kita melakukan imunisasi polio Karena ini sudah merupakan KLB kejadian luar biasa yang ada di Indonesia Lalu nih bun, apa ya dampaknya Nah jika ada diantara anak usia 0-8 tahun kurang ini yang ungan atau nggak mau Udah lah nggak usah kemarin juga sudah Kira-kira apa dampaknya Dari cakupan imunisasi yang kurang dampaknya pasti dia akan lebih rentan untuk terkena virus polio bunda Jadi daya tahan tubuh terhadap polionya kurang ya bunda Ya betul, karena nggak ada benteng di dalam tubuhnya ya bu dokter ya Baik Jadi seperti itu ayah bunda terkait dengan polio Oleh sebab itu mungkin insya Allah bu dokter nanti di sekolah kita akan ada imunisasi polio hari Senin Pukul 8 sampai pukul 11 yang akan diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelompok bermain Dantik Aisyah 21 Yang tentunya nanti ada petugas dari puskesmas yang turun gitu Denger-denger juga katanya untuk polio ini nanti akan semacam ada sertifikat atau bukti bahwa dia sudah melakukan Betul bun, jadi semua imunisasi lengkap atau imunisasi dasar akan di input ke dalam suatu aplikasi Yang nantinya bisa menjadi sertifikasi imunisasi anak-anak Nanti bisa ditanyakan kepada petugas puskesmasnya Oke baik, jadi ini lebih resmi, lebih legal dan terdata melalui sistem Ya, jadi anak-anak kita terdata vaksinasinya apa saja Karena selama ini kalau pakai buku, kadang bukunya hilang ya bun Jadi lupa nih apa yang udah, apa yang belum gitu Jadi sekarang sudah lebih tersistem lagi Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya bunda Informasi yang diberikan oleh ibu dokter Citra pada hari ini Dan terakhir mungkin dokter memberikan closing statement terhadap tema kita hari ini Yaitu pentingnya imunisasi polio pada anak usia dini, silakan bu dokter Untuk orang tua yang menyokolakan anaknya di sini, juga mungkin yang lain Ikutilah pin polio ini karena merupakan program wajib dari pemerintah dan demi kesehatan anak-anak kita juga Oke baik, baik ayah dan bunda sekalian yang berada di rumah Itulah tadi sekilas pembahasan kita tentang pentingnya imunisasi polio pada anak usia dini Tentunya imunisasi polio ini merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak kita Dari resiko kelumpuhan akibat virus polio Dan juga jangan lupa untuk hadir ke sekolah pada hari Senin nanti Tanggal 29 Juli 2024 pukul 8 hingga pukul 11 bertempat di UKS Kelompok Bermain dan TK Asia 21 Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat Sehingga bisa datang ke sekolah untuk melakukan imunisasi Teklenya apa dok? Dua tetes manis gitu ya dok ya Pin polio dua tetes manis Dan bersama-sama mari kita wujudkan Indonesia Bebas Polio Terima kasih ayah dan bunda atas perhatiannya Bunda Eka dan juga ibu dokter Citra undur diri Sampai jumpa lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.